Anda juga sudah merworo-woro bahwa ini mungkin saja akan mendapat respon seperti ini di beberapa tahun sebelumnya begitu ya. Dan sekarang proses yang Anda lakukan juga sampai ke judicial review di IMK. Seperti apa nih prosesnya? Apakah memang ada pemetaan yang jelas sebenarnya mana sih yang bakal kena pajak sebesar itu mana yang tidak gitu kan? Tadi kan soalnya Mas Menteri juga bilang sebenarnya ada yang kena ada yang tidak ada yang bisa di bawah atau under 40% ada yang memang harus kena 40%. Seperti apa Pak Didi? Ya terima kasih. Terima kasih Bang Sandi. Bang Sandi ini sebenarnya mendukung penuh sama perjuangan kita ya. Saya koreksi sedikit saya disini mewakili Ketua Umum Asosiasi SPA Indonesia. Saya sebagai wakil Ketua Umum tapi di asli saya Ketua Umum memang. Nah Ketua Umum kami lagi di Bali nih sekarang. Nah terkait dengan tahapan judicial review memang kami sangat yakin bahwa di undang-undang nomor 1 tahun 2022 ketika lahir baru lahir kami itu sudah menganalisa Mbak Maria. Jadi saya sudah siap mental nantinya akan begini gitu ya. Kemudian kami sudah analisis kemudian bahan materi judicial itu saya sudah siapkan sejak 2022 sebenarnya. Nah tetapi respon rekan-rekan di pengusaha SPA ketika pemantiknya adalah Perda DKI dan Bali. Mbak Hana WA saya juga waktu itu. Sebenarnya kami sudah siapkan. Makanya kami melawan undang-undang ini dengan cara legal dalam hal ini kami langsung daftar ketika tanggal 1 Januari itu ditetapkan Perda di Bali mau diberlakukan. Kami 2 hari kemudian saya langsung ke MK. Tanggal 3 itu sudah siap. Nah diterima lengkap kan perlu tahapan Mbak. Jadi perlu tahapan dari mulai KTP kemudian atas nama perusahaan itu aktanya semua kami kumpulkan dan itu ada 22 pemohon di dalam judicial review ini. Salah satunya teman-teman Bali saya sebutkan namanya Bali SPA bersatu ya itu juga ada petisi-petisi mereka intinya menolak lah. Menolak diberlakukan pembebanan pacat yang 40 sampai 75 persen ini. Nah kemudian saya juga menyuarakan kami sebagai asosiasi di pusat kami langsung berbuat oke yang siap mental siap semuanya kirim data ke Jakarta kami langsung ke MK. Kemudian kita melalui menunjuk dua pengacara Bali Internasional ya jadi pengacara dari Bali Mbak Maria langsung ke MK dua hari lengkap masuk diterima. Oke jadi yang menjadi titik review yang harus jadi ditekankan ini yang mana poin yang soal masalah berarti pajak dan pemberlakuan pajak ini berarti Pak Didik ya? Jadi kita fokus kalau untuk SPA Mbak Ana kami fokus di pasal 55 ayat 1 dan 58 ayat 2 pasal 55 ayat 1 itu SPA dimasukin kategori hiburan. Kemudian kalau di pasal 58 itu kalau ayat 1 itu sebenarnya benar pajak barang dan jasa tertentu ditetapkan paling tinggi 10 persen. Kemudian yang ayat 2 di pasal 58 khusus untuk dikuacilihkan kecualikan bahasanya Bang Sandi tadi untuk hiburan kemudian mandi uap garis miring SPA 40 sampai 75 persen. Artinya sebenarnya di pasal 58 itu menurut pendapat saya itu secara logika hukum itu bertentangan dengan ayat 1 gitu. Dan justifikasi legalnya saya lihat di penjelasan tidak ada Mbak Maria. Nah kemudian kami menelusuri kajian akademiknya ada nggak sampai hari ini belum ketemu. Jadi kalau dengan Bang Sandi ini sejalan sebenarnya. Cuma kalau dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat Daerah lah itu Bu Lydia itu seharusnya nanti dihadap-hadapkan. Jadi kita bisa melihat the actual reason itu apa gitu. Jadi ini nanti akan panjang dan kami tinggal menunggu sidang tahapannya. Baik, setelah kemarin dia juga tinggal menunggu sidangnya. Kalau dari para kraf kan sebenarnya tadi kata-kata memfasilitasi juga sudah dikeluarkan oleh Bang Sandi. Kalau dari Anda, Mbak Hanna seperti apa Anda melihatnya? Ini kan kalau ini sudah sampai ke judul review kemudian apakah masih menunggu proses lanjutan yang lain? Karena kan memang masih minta review dari berbagai macam pihak atau memang ya udah ikut dengan perda yang sudah ditetapkan begitu ya di level 40 persen? Ya, jadi sebetulnya kalau kekhawatiran ini saya sudah jauh-jauh dari tahun-tahun sebelumnya Mbak. Sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 ini keluar justru kita juga sudah resah. Karena Undang-Undang yang lama juga, perda yang lama itu pelafon tertingginya 75. Jadi hiburan itu setiap hampir setiap 5 tahun sekali itu pasti naik 5 persen. Makanya di DKI itu Geria Pijat, SPA itu 35 paling tinggi per sebelum keluar ini. Nah, karaoke 25. Jadi memang betul kata Pak Didi karena kita ini sudah kekhawatiran ini justru sudah lama sekali. Nah, lebih sadis lagi tiba-tiba kekhawatiran kita belum tuntas terkait Undang-Undang yang lama ditambahin lagi. Undang-Undang terbaru itu yang tahun 2022 itu bottomnya adalah dulu 0 persen sekarang jadi 40. Nah, ini sadis. Dalam tanda petik ini pembunuhan banget. Kalau saya bilang maaf ya, mungkin saya agak keras. Ini kebijakan seenak jidat. Kenapa dibilang seenak jidat? Karena tidak ada kajian. Jelas ya, tadi dibilang bahwa tertentu. Nah, kajian tertentu apa? Ayo kita buka sama-sama. Nah, justru itu makanya penting sekali. Tapi asosiasi pernah diajak duduk bersama untuk membicarakan ini dulu? Nggak pernah. Kami ini orang-orang lama, Mbak. Kita ini orang puluhan tahun di bisnis ini. Pernah nggak diundang? Nggak pernah. Dan kami lumayan dikenal juga. Artinya seharusnya dilibatkan. Sehingga tidak ada persepsi-persepsi atau asumsi dari sebelah pihak. Yang mana, mohon maaf. Apakah mereka-mereka, sang pembuat kebijakan itu paham dengan relevansi kebijakannya dengan penerapan di lapangan? Contoh, kayak tadi dibilang tertentu. Tertentu yang mana? Apakah dia paham? Sekarang, market yang menikmati usaha hiburan itu siapa aja? Sudah bergeser kok ke milenial. Malah lebih muda lagi dari milenial. Nah, terus daya beli mereka bagaimana? 40% itu. Dan mereka itu siapa-siapa aja para penikmat hiburan itu. Dan kalau jangan pernah melihat stigma hiburan itu adalah usaha-usaha yang gegap mempita. Besar. Itu hanya segelintir, Mbak. Padahal pada kenyataannya di lapangan itu, usaha hiburan itu justru yang banyak yang kecil-kecil. Middle down. Jadi tolong, ini stigma dari pemerintah pusat itu tolong dihapuskan dulu. Lalu, saya ajarin. Kalau misalnya, justru saya orang operasional, Mbak. Kalau pemerintah betul melibatkan stakeholder, mereka akan tahu cari duitnya di mana. Contoh, kayak sekarang. Justru kami sangat diresahkan dengan usaha-usaha yang online. Kalau kami ini, Mbak, walaupun kami sekarang menggerakkan ekonomi. Kalau dibilang katanya kemenku, usaha hiburan itu sudah, apa namanya, sudah kepulih. No, salah. Sampai hari ini kami, tugas kami, pengusaha itu adalah menggerakkan roda ekonomi dulu nih. Padahal, kami ini hidup di atas hutang, Mbak. Sementara dari bank aja, kita nggak ada, apa namanya, kebijakan-kebijakan tertentu belum ada. Ditambah, izin Mbak. Lalu, mereka-mereka ini, sekarang yang lagi marak adalah yang online, Mbak. Bagaimana parti online, pesta-pesta online. Dan ini marak sekali, justru cari uangnya di situ. Bukan kami-kami ini sebagai penggerak roda ekonomi.